Inilah sosok Kombes Polisi Nurul Aziza, polawan pertama yang jadi jurubicara Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengamanakan posisi Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabak Penum di Divisi Humas Polri kepada Kombes Polisi Nurul Aziza. Penetapan Kapolri ini menjadikan Kombes Nurul sebagai seorang polisi wanita yang pertama yang menempati posisi sebagai jurubicara jubir Polri. Kombes Nurul Aziza, seorang perempuan kelahiran 5 Februar-November 1972 ini seorang merupakan seorang perwira menengah Polri yang menjabat sekepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri sejak tanggal 20 Juni 2022. Kombes Nurul menggantikan posisi Ahmad Ramadan yang naik pangkap menjadi Brigadir Jenderal. Polwan kelahiran 5 November ini menyelesaikan S1 di Sekolah Il Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK pada tahun 2007. Setahun kemudian, Kombes Nurul pun melanjutkan pendidikannya di Sektu Papolwan pada tahun 1998 dan membawanya mendapatkan pangkat sebagai Inspektur Polisi 2. Kombes Nurul pertama kali ditugaskan sebagai seorang perwira pertama di staf personil di Mabes Abri di tahun 1998. Kemudian di tahun 2000, ia pun digayat ke Mabes Polri sebagai seorang staf perencanaan umum dan anggaran. Sejak itulah, Kombes Nurul pun banyak berkutat di bidang perencanaan, pengembangan, dan penganggaran Polri. Kombes Nurul naik pangkap menjadi seorang komisaris polisi atau kompol pada 2009 dan di 2010, ia ditugaskan di Polda Metro Jaya sebagai seorang pamen PT IKA. Ia pun naik pangkap menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP di tahun 2014. Terkini, Kombes Polisi Nurul Azizah pun mendapat kepercayaan Karl Polri untuk menjabat jurubicara Polri. Terima kasih telah menonton!